Ya, pasti terjadinya teror bom, konten-konten pemerintahan mulai membanjiri berbagai media sosial. Kutu pengawasan khusus dari para orang tua untuk para anak-anak agar tidak menjadikan peristiwa ini sebagai cara anak-anak saling membenci di kehidupan lingkungan mereka. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk membatasi informasi vulgar teror bom berkeliputannya? Serangkaian teror yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo memang menjadi kabar yang sangat mengejutkan warga. Info yang bertubi-tubi dan menjadi pembicaraan seluruh rakyat Indonesia dan dunia ini ternyata juga menjadi konsumsi anak-anak karena kekuatan media. Berita dan foto yang banyak beredar di media sosial dengan sejumlah foto yang tak layak dipertontonkan secara tak langsung berdampak pada anak-anak di bawah umur. Apalagi kekuatan gadget yang sudah menjadi salah satu alat komunikasi yang tak pernah lepas dari tangan anak-anak untuk mengakses dan membaca berbagai informasi. Memang sangat dibutuhkan peran orang tua untuk menjadi benteng informasi agar kabar yang mengemparkan ini tak diterima secara bulat-bulat oleh anak-anak yang notabene futa dengan selup-bulup pergerakan teror. Ya pada intinya memang berita itu tidak bisa kita inginkan apabila kita mendengarkan media besar, TV maupun berita di online ya. Namun demikian kita harus bisa pandai-pandai memfilter itu apalagi dengan adanya anak kecil yang masih mempunyai pemikiran yang polos. Perilaku para warga netizen yang heboh menyebarkan segala info melalui media sosial menurut psikolog anak sangat membahayakan bagi anak-anak yang sedang dalam proses berkembang. Perubahan perilaku anak di lingkungan hingga saling membencik pada teman-teman sekitarnya dapat saja terjadi akibat dari konten-konten yang tak layak dipertontonkan masuk ke dalam berbagai media sosial. Anak-anak ini umur 5 sampai 11 tahun, dia itu sudah secara fisik, secara otak, dia sudah berkembang dengan baik, dia sudah bisa punya memori yang baik, jadi dia bisa mempersepsikan segala sesuatu itu menurut versinya. Karena itu pendampingan orang tua itu harus benar-benar baik, benar-benar intens, jadi fokus arah persepsinya anak itu bisa diarahkan dengan baik oleh orang tua. Perlunya pendampingan khusus memang dari orang tua mulai memberikan penjelasan yang bijak dan meminimalisir informasi yang terlalu vulgar demi tumbuh kembang anak di kemudian hari. Riko Hardiansa, Cido Arjo Sampai jumpa di video selanjutnya.